Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang Pemirsa Botak News, bertita objektif terukur dan akurat. Saya Kasdi Warso menyampaikan informasi pelantikan pengurus PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Cibumbulang. Bertempat di Kediaman Sulaiman WP, Kampung Curug RT 02 RW 02 Desa Lewangkolok Kecamatan Cibumbulang. Minggu tanggal 4 September tahun 2022 Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bogor, melantik Sulaiman WP Ketua PACPP Kecamatan Cibumbulang dan sejumlah pengurus. Pelantikan Sulaiman WP sebagai Ketua Pengurus Anak Cabang PAC Pemuda Pancasila PP Kecamatan Cibumbulang resmi dilantik, Minggu tanggal 4 September tahun 2022. Ketua MPCPP Kabupaten Bogor M. Yunus, memimpin langsung proses pelantikan terhadap Ketua PACPP Kecamatan Cibumbulang bersama jajaran sebagai pengurus PACPP Kecamatan Cibumbulang. Yunus terus berulang kali, saya sampaikan Pemuda Pancasila di Kecamatan Cibumbulang ini bukanlah hanya nama namun berbuat demi kebersamaan dan semoga dapat memberikan bukti nyata ke depannya. Sulaiman WP sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang PAC Pemuda Pancasila PP Kecamatan Cibumbulang dikukuhkan Ketua yang menakodai penerima bendera kebesaran Pemuda Pancasila untuk berkibar di Kecamatan Cibumbulang pada hari ini. Acara pelantikan ini dihadiri Camat, Kapolsek, dan Ramil Cibumbulang, Gojal Ketua Forum Masyarakat Desa Huku serta tokoh masyarakat. Pemuda Pancasila PP Kecamatan Cibumbulang, Pemuda Pancasila PP Kecamatan Cibumbulang, Ketua YAC Cibumbulang beserta jajaran siap untuk dilantik. Apakah siap untuk mentaati tanggaran dasar dan tanggaran rumah tangga serta peraturan perorganisasi? Apakah siap untuk patsun dan patut terhadap pimpinan? Apakah siap untuk membesarkan organisasi petik ke tingkat basis? Siap! Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, disyukur pada Allah SWT pada hari ini, minggu tanggal 4 September tahun 2022, pukul 14.55 menit. Ketua YAC Cibumbulang, kembangkan panji organisasi sampai petik ke atas rumput. Siap! Ketua yacara. Pancasila! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.